Presiden Jokowi Dodo menghadiri hari lahir atau harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang digelar Minggu 23 Juli 2023 di Stadion Manan, Surakarta, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan kader, Jokowi menyebut PKB sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut PKB telah berkontribusi besar untuk negara. PKB senantiasa menjaga demokrasi dan moralitas politik, memperkokoh ideologi Islam moderat dan menjaga toleransi, binika tunggal ika dan persatuan bangsa. Selamat juga kepada Gus Muhaimin Eskandar, Bapak Ketua Umum PKB, yang telah memimpin PKB selama 18 tahun, yang menjaga PKB tetap solid dan mempertahankan PKB sebagai partai besar. Sekarang ini PKB masuk partai besar. Apalagi seperti sekarang ini, suhu politik sudah mulai menghangat. Belum panas, tapi mulai menghangat. Menghadapi pemilu 2024, kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik. Selain Jokowi, sejumlah tokoh politik nasional turut diundang, yakni Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar, Air Langga Hartato, Ketumpan Sulki Frihasan, Ketua DPP-PDP Puan Maharani, dan perwakilan parpol lainnya. Dalam pidato politiknya, Mohamed Iskandar menyebut peringatan harlah ke-25 PKB menjadi momentum untuk konsolidasi kekuatan jelang pemilu 2024. Dalam kesempatan ini, Caimin menyampaikan enam deklarasi perintah untuk para kader, atau ia sebut sebagai dekret perintah ketua umum. Salah satu isinya ialah memenangkan pemilu 2024 mendatang. Yang pertama hadir bersama kita, Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya, dasyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama, karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Kita harus serius dan sungguh-sungguh memenangkan Pilek dan Pilpres 2024. Betul? Siap? Sanggup? Tidak ada jalan lain. Kalau kalian tidak bisa memenangkan PKB, maka kalian akan diremehkan oleh kekuatan lainnya. Amin. Di pemilu 2019 lalu, PKB berhasil meraih 13,5 juta suara, atau 9,69 persen suara nasional, dan berhak memperoleh 58 kursi di DPR. Atas seraihan tersebut, PKB menempati urutan kelima perolehan suara dalam kontestasi pemilu 2019. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.